Tahulah dengan informasi pertama, Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan memastikan kesiapan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi musim libur lebaran 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menulis rot edaran tentang penyelenggaran kegiatan wisata kepada seluruh pemerintah daerah profesi kabupaten kota dan seluruh pelaku usaha pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengatakan surat edaran bertujuan untuk memastikan kesiapan destinasi dan lokasi daerah tujuan wisata dalam hal keamanan, keselamatan, dan pelayanan prima kepada wisatawan. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani mengatakan lebaran adalah momen yang mengembirakan bagi industri pariwisata. Menggembirakan buat industri pariwisata. Jadi kalau kita lihat di dalam industri pariwisata ada akomodasi bahwa tahun ini tingkat hotel lebaran 2024. Terbanyak ini diperkirakan di H plus 2. Kemudian, nah ini juga kenapa banyak yang kemudian berpergian mencari informasi, ternyata online travel agent. Jadi saat ini dengan adanya online travel agent, dengan lebih gampang mereka mendapatkan informasi. Kemudian juga banyak beberapa industri akomodasi itu menyiapkan tidak hanya kamar hotel, tapi aktivitas di dalam hotelnya, di dalam resort atau hotel, dan juga adanya paket-paket diskon. Jadi ini sangat menggairan baik buat calon wisatawan maupun juga buat industri itu sendiri. Sementara itu, dari segi akomodasi, tingkat hunian hotel pada momen libaran tahun ini dipreksi meningkat hingga 10 persen, dengan puncaknya diperkirakan pada H plus 2 lebaran. Terkait ketersediaan kursi, Rizky menjelaskan, maskapai secara total-total menyiapkan 6,72 juta untuk 16 hari masa lebaran. Jumlah itu setara dengan 420 ribu kursi per hari yang terbang di seluruh Indonesia. Total pesawat yang tersedia mencapai 420 unit, dan ada beberapa maskapai mencokok pencetiling Air Asia dan Skot yang telah mengajukan rute tambahan penerbangan internasional. Kemen Paragraf juga telah mengimbau kepada para pengelola ataksi wisata untuk terus menerapkan prinsip CSE atau Cleanness, Healthy, Safety, Environmental Sustainability untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Tidak hanya itu, Kemen Paragraf memastikan penambahan serana dan praserana di destinasi seperti menyiapkan kantong-kantong parkir dan penambahan petugas pelayanan pengunjung. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Terima kasih telah menonton!